Intro Halo apa kabar semuanya Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Oke Kita dari channel Alina Teraso akan membahas putar Teraso Tapi sebelumnya Alina Teraso mau info nih Bahwa anak dari Bapak Ridwan Kamil telah ditemukan Oke Ngomong-ngomong soal Bapak Ridwan Kamil Kalian tau gak sih Kalau Bapak Ridwan Kamil itu adalah seorang arsitek yang cukup handal di bidangnya Contohnya aja dia udah buat sebuah bangunan yaitu rumah botol Bandung Terus museum tsunami Aceh Marina by Waterfront, Masterplan Singapura dan masih banyak yang lainnya Oke Ngomong-ngomongin soal tentang dunia arsitek Sangat menarik sekali kita bahas Seperti dari sumber daya manusianya sendiri Material bangunan seperti semen, keramik dan lainnya Nah kalian tau gak ternyata ada jenis keramik yang menarik dan keren banget loh Namanya Teraso Kali ini kita akan bahas putar Teraso yang belum banyak kalian ketahui Tapi sebelumnya kalian harus tetap stay disini ya Oke untuk video selanjutnya kalian coba Tonton video ini biar kalian tau dan paham Teraso itu apa Oke cekidot ya Nah kalian belum pada tau kan apa sih itu Teraso Teraso itu adalah kerpingan marmer dan campuran semen Untuk dijadikan gemuk seperti lantai, betap, bab dan berbagai macam interior lainnya Seperti itulah Nah kalian tadi udah tau kan apa itu Teraso Sekarang saya akan jelasin jenis batu dan juga bisa dibuat apa aja sih Teraso itu Oke ikutin saya ya Oke kali ini di depan saya ini ada betap Ini adalah betap Teraso Marmer dengan panjang 175 dan juga mempunyai batu yang berwarna putih ke kreman lagi ya Dengan warna yang pink dan warnanya ini kita pakai campurannya Oke dan untuk jenis batunya sendiri kita ada berbagai macam Ada yang warna putih, hitam, orange, merah dan lainnya Oke nah ngomongin soal Teraso nih guys Alinnya Teraso ini apa aja sih yang udah dibuat Nah aku mau jelasin nih Kalau di Alinnya Teraso itu kita udah buat seperti betap, bug, wastafel, pot dan lain-lainnya Dan kita juga disini itu produksi sendiri Kita juga bisa custom ya Semuanya disini handmade Nah kita sekarang ada di wastafel Ini wastafel bulat Jenisnya batunya ini warna hitam dengan warna grey Tapi umumnya kebanyakan itu dia warnanya seperti ini nih guys Ke kreman-kreman gini Dengan campuran semen putih Dan juga teraso Serta disini juga dilapisin sama apa ya namanya Rangka besinya gitu guys Nah disini juga kita ada bugnya yang diukir Atau potnya Potnya itu seperti yang ada di depan saya ini Nah ini pot yang diukir Kita disini bisa buat custom desain juga Yang tadi udah saya sebutin Nah oke Kalau kalian mau lihat bug-bugnya Yang mana aja sih bugnya Coba deh Ikutin saya ya Nah ini bug-bug yang ada di Alinnya Teraso Ini bug ukirnya Ini ada ukir bambu Ada juga yang ukir daun Dan macam sih Untuk kurang lebih Tingginya itu sekitar 65 sampai 80 lah Kita juga ada Meja terapur yang ada disini Terus kita juga ada pot Potnya tadi udah saya Dan itulah beberapa jenis Sudah kita jadi produk gitu ya kan Untuk lebih lanjutnya Coba nanti kalian tonton lagi ya Video ini terus ya guys ya Nah kita lanjut lagi ya guys ya Untuk video selanjutnya Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurang dari Teraso Di depan saya ini udah ada betak gelombang Ini karya dari Alinnya Teraso Oke Kita akan membahas kelebihannya dulu ya Kelebihan dari Apa namanya Betak Teraso Atau bahan dari Teraso ini Yang pasti Dia sangat natural dan estetik sekali Untuk interior rumah kalian Oke Dan ini Di depan saya ini Betak gelombang ini beratnya Hampir 160 kiloan Yang pasti Kuat dan kokoh Dan kita udah ada standar Quality controlnya udah ada Itu kelebihannya Dan bisa dibuat Apapun Jenis Interior yang kalian pengen buat Apa namanya Lantai Bak Washtuffle Dan lain-lainnya Itulah kelebihannya Dan dia Dia itu benar-benar natural Karena dari batu alam Oke Untuk kekurangannya Untuk kekurangan Teraso Saya rasa sih Kekurangannya ya Karena dia berat Dan susah dibawa kemana-mana Gitu ya kan Dan juga Memang Ini Kita harus Ada perawatannya Gitu Karena ini Benar-benar Titisnya Ini adalah batu Natural Yang harus Dirawat Tapi Untung kerawatnya sendiri sih Gak susah segini Nanti akan saya kasih tip-tipsnya ya Kita lanjut ke videonya Oke kita lanjut Sekarang Kita akan bahas Gimana perawatan Teraso itu Oke Sepengalaman saya Mengerawat Teraso itu Gak sulit Karena dia cukup Pake Spon Sunlight Di bersihin aja Digosok Kalau misalnya Di makalin itu Mungkin ada Berlumut Terasonya Atau juga Agak-agak menguning Cukup respon Sama Sunlight aja Karena Kalau dia disikat Namanya batu Kalau disikat Dia akan Habis terikis Begitulah cara Perawatannya Cukup mudah kan Oke Oke kita masuk Ke video Terakhir Yaitu Penerapan Teraso itu Nah Untuk penerapan Teraso itu Sebenarnya Terdentu jenis Terasonya Atau bentuk Yang kalian inginkan Seperti Betup ini Nah Betup ini kan Ada pasti di ruangan kamar mandi Nah Kalau untuk wastafel Kita kan ada wastafel ini Banyak nih jenis-jenisnya Untuk info lebih lanjut Kalian bisa Klik atau tanya-tanya Di alai teraso Tapi yang pasti Untuk penerapannya Yang wastafel ini Bisa ditaruh di Kamar mandi Atau meja Kan wastafelnya Ada yang standing gini Berdiri Ada juga yang kotak Nah Di kita juga ada pot Pot ini Biasanya ditaruh Di depan alatan rumah Atau Di depan pintu Pintu rumah Dan kita juga ada Bola taman Itu untuk taman Ini bola tamannya Bola taman terasolnya Oke Nah Oke Kita kesini deh Kita ada pot-pot juga Contohnya pot ini Ini pot-pot Petak Ini cocok banget Di depan alaman rumah kalian Atau biasanya Ditaruh di lantai dua Di depan Apa namanya Di depan Bintu Atau di depan Pagarnya Kayak gitu Karena ada tuh Lantai dua tuh Untuk Bagnya juga kita ada Bagnya itu macam-macam jenisnya Oke Kita lanjut Kesini ya Untuk bagnya ini kan Ada ukurannya Ukurannya itu Mulai dari 55 cm Tingginya Sampai ke 1 meter pun Ada tergantung Tergantung sih Sebenarnya sih Tergantung apanya Tergantung Dari ruangan kalian Kalian pengen Desainnya itu minimalis Atau Yang Kamar mandi Kalian itu lebar Atau luas gitu Dia itu Karena bisa diproduksi Dengan berbagai ukuran Itu tergantung dari kalian Mau interiornya itu Seperti apa Kita juga ada meja taman Yang bisa diterapin di Taman ini Seperti ini Taman Kita juga ada Bug-bug Betap Terus Bola taman tadi Buah shuffle Dan yang lainnya Untuk penerapan Poin pentingnya Kalian Cukup Apa ya Sesuaikan dengan ruangan kalian Dan Konsultasikan ke Alneterrazo Oke Kita sekarang ini Sudah masuk ke Video terakhir Artinya kita sudah closing Alneterrazo Ngucapin terima kasih Buat yang udah nonton video Alneterrazo Yang ngebahas Seputar Design interior Yang terbuat dari Terraso Oke Disini kita mau info Bahwa alneterrazo itu Bisa ditemukan Di daerah Tangerang Kalian bisa cek sendiri Nanti di deskripsi Ada alamatnya Kalau kalian mau konsultasi Dan Ngebuat Atau Bikin desain Bisa Karena kita bisa custom juga Dan kita produksi sendiri Untuk Alneterrazo nya sendiri Itu ada di daerah Perumahan Duta Bintaro Ya guys ya Nanti alamat lengkapnya Kalian bisa cek Di admin Di deskripsi nya Nah Kita akan Ngebuat video-video Tentang Terraso Dan kita akan Ngebahas Putar Terraso Karena ini Channel hanya Khusus ngebahas Tentang desain interior Ya guys ya Terima kasih Buat yang menonton Assalamualaikum Wb Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax